Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak bertemu lagi dengan ibu di mata pelajaran sosiologi bagian kedua. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai fungsi dan peran sosiologi. Pembelajarannya masih sama seperti yang kemarin. Ini akan ibu langkah saja. Are you ready for study? Nah, pada pertemuan kedua, ibu akan membahas mengenai hakikat manusia sebagai makhluk individual dan sosial. Dalam kehidupan ada yang namanya individu, kemudian kelompok, dan masyarakat. Nah, berbeda tingkatan. Kalau individu, individu itu hanya terdiri dari satu orang saja. Satu manusia, kemudian satu makhluk. Jadi, individu itu lebih ke arah sosial istilahnya. Kemudian kalau kelompok. Nah, kelompok ini merupakan kumpulan beberapa individu dalam suatu kelompok di mana kelompok tersebut terbentuk karena memiliki kesamaan tujuan. Nah, itu adalah kelompok. Sedangkan kalau masyarakat adalah kumpulan individu-individu atau kumpulan kelompok di mana kelompok tersebut tinggal ataupun menempatkan suatu wilayah yang sangat luas dan dalam jangka waktu yang lama. Jadi, perbedaannya sangat mencolok sekali. Individu itu terdiri dari satu orang, kelompok itu dari beberapa orang, sedangkan kalau masyarakat adalah kumpulan individu-individu ataupun kumpulan kelompok yang mendiami suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Oke, nah, ini. Apa itu masyarakat menurut Paul B. Horton dan C. Hunt? Yaitu, masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok manusia tersebut. Nah, kita berbicara mengenai manusia sebagai makhluk individual. Makhluk individual, bahas pertama satu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki ketibadian yang unik, yang memiliki penampilan fisik, kemampuan kebutuhan, adanya perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Kata individu dalam konsep manusia menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang otonom. Sebagai makhluk yang otonom, manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya. Oke, next, kita ke manusia sebagai makhluk sosial. Nah, tadi slide sebelumnya itu manusia sebagai makhluk individual. Kalau berbicara dengan manusia sebagai makhluk sosial, menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk sosial. Dia tidak akan memperoleh keutamaan dan tidak akan menjadi baik jika tidak mempunyai teman dan terasing dari masyarakatnya. Demikian halnya bahwa sesungguhnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Jadi, manusia itu membutuhkan pertolongan, membutuhkan komunikasi, membutuhkan sesama. Nah, itu adalah hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Nah, karena aktivitas masyarakat tadi menimbulkan yang namanya gejala sosial. Apa sih gejala sosial? Nah, gejala sosial menurut Gulo pada tahun 2010 adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia. Baik sejarah individu maupun sejarah kelompok. Gejala sosial ini adalah kejadian-kejadian keseharian kita. Misalnya itu di rumah, di lingkungan bermain, di lingkungan kerja, di lingkungan pendidikan, dan sebagainya. Apa yang terjadi ketika itu yang disebabkan oleh manusia. Nah, itu adalah gejala sosial. Oke, kita berbicara kejala sosial. Menurut Pitirim Asorokin, gejala sosial itu terdiri atas empat. Yang pertama, gejala sosial religius atau secara agama. Kemudian gejala sosial ekonomi, gejala sosial politik, gejala sosial hukum. Nah, kalau berbicara mengenai gejala sosial religius atau kepercayaan. Ini biasanya masyarakat Indonesia memiliki berbagai macam gejala sosial dalam bentuk agama. Misalkan, bagaimana cara beribadah, kemudian hari-hari besar kegamaan itu seperti apa mereka melaksanakannya. Berbicara sosial ekonomi, jelas. Misalkan, berbicara mengenai kemiskinan. Kemudian, bagaimana pembangunan manusianya, pembangunan ekonominya. Dan kalau gejala sosial politik itu biasanya berbicara mengenai pemerintahan. Dan gejala sosial hukum ini biasanya lebih cenderung ke arah kriminalitas. Oke, nah. Sekalian, apa manusia bisa hidup secara individual dalam jangka waktu yang lama? Kemudian, menurut kalian apa saja faktor-faktor yang menyebabkan manusia harus hidup sebagai makhluk sosial? Nah, kalian berikan tanggapannya. Tugasnya seperti biasa, ditulis dalam lembar polio. Foto kemudian dikirim melalui Google Classroom masing-masing kelas. Dengan format nama lengkap dan kelas. Kumpulkan ketika tetap muka di normal. Untuk dikirim ke Google Classroomnya itu, Ibu kasih waktu 2 minggu dari sekarang. Ini tanggal 28. Berarti, Ibu tunggu tugas kalian Jumat tanggal 4 September 2020. Jumat 4 September 2020, pukul 008. Oke, Ibu tutup wabilahi topik wadidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. See you. Selamat menikmati.